Intro Kembali lagi di Raitoro Channel Tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi HD Screen Recorder aplikasi ini dapat digunakan untuk merekam layar pada smartphone kita tanpa batas waktu aplikasi ini juga dapat diakses secara gratis nah langsung saja untuk mendapatkan aplikasinya kita dapat mendownloadnya di aplikasi Playstore kemudian langkah selanjutnya silahkan lakukan proses install pada aplikasi Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah selesai silahkan Anda buka aplikasi HD Screen Recorder nya kemudian lakukan proses penggunaan aplikasi di smartphone Anda dengan menggunakan tombol izinkan Nah jika sudah selesai maka tampilan HD Screen pada smartphone akan berbentuk icon kecil di sudut kiri seperti ini Nah untuk proses recording layar Anda tinggal mengklik icon tanda seperti ini kemudian ada tanda icon kamera yang paling atas silahkan Anda tekan Nah jika Anda sudah menekan icon tersebut maka sekarang anda sedang melakukan proses rekam layar jika tampilan icon tersebut jika tampilan icon HD Screen berubah seperti ini maka anda sedang melakukan proses rekam layar di smartphone Anda silahkan Anda jelaskan apa yang menjadi topik penjelasan Anda pada proses rekaman layar tersebut Nah jika sudah selesai maka selanjutnya anda melakukan pemberhentian rekam layar dengan cara klik icon tersebut atau geser dari layar atas ke bawah seperti ini kemudian tekan tanda icon stop seperti ini Nah maka proses rekam layar yang anda lakukan sudah selesai untuk melihat video hasil tangkapan layar maka anda bisa cek di galeri kemudian klik folder video nah berikut hasil tangkapan layar yang barusan kita lakukan dengan menggunakan Azure Screen Recorder penjelasan selanjutnya Azure Screen Recorder juga dapat digunakan untuk melakukan live streaming dengan cara klik icon aja screen recorder selanjutnya pada icon live silahkan anda tekan live nah disini anda disarankan ada dua penggunaan platform anda dapat memilih Facebook atau Youtube nah pada contoh kali ini saya akan menggunakan Youtube nah selanjutnya pada proses kali ini silahkan anda pilih akun Youtube anda yang akan anda gunakan untuk kegiatan live streaming di sini saya memilih Raitoro Channel teks paling atas ini adalah keterangan yang berkaitan dengan judul live streaming kemudian teks selanjutnya yang di paling bawah ini adalah berkaitan dengan deskripsi live streaming yang anda lakukan oke jika teks tersebut sudah anda isi untuk melakukan proses live streaming anda tinggal menekan dengan tombol start sepertinya tunggu hingga koneksinya koneksi seperti ini jika sudah selesai maka nanti secara otomatis di layar anda akan muncul kita sedang melakukan proses live streaming kita sedang melakukan proses live streaming oke jika sudah selesai langkah selanjutnya adalah anda melakukan pemberhentian live streaming dengan cara tekan icon pada logo Youtube anda kemudian klik tanda stop seperti ini maka secara otomatis live streaming sudah berhenti baik demikian tutorial yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi Azure Screen Recorder semoga dapat bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih